mochi bisa kesitu teh gimana caranya btw kenapa bisa kesitu bukan mainan awas jatoh 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 maki mah ke tempat mama mulu kenapa sih minum ya diatas itu padahal baru diisi minum sok minum ya halo ini eci belum pake makeup aku baru-baru semangat aku udah lama banget gak hair mask jadi aku pengen hair mask gitu rambutku sudah kotor banget tuh aku harus keramas dulu kayaknya sebelum hair mask aku lagi kering banget aneh banget gak sih kulit kepala tuh aku kering itu di bagian sini doang jadi ada kayak flecky flecky dan rough gitu padahal itu gara-gara kering banget jadi lucu gitu seh yang kering tuh bagian sini bagian yang lain itu malah berminyak gitu aneh banget tapi aku butuh banget yang ini sih karena rambutku juga jadinya kering banget keringnya parah aku sehari jadi berapa kali ya pake hair oil biar rambut batang rambutku gak kering gitu karena rambutku kan panjang jadi aku harus ekstra perawatan aku mau hair mask pake ini sih palingnya gampang pake Macarizo Hair & Ring yang royal jelly extract biasanya aku pake yang aloe vera karena aloe vera tuh buat apa ya buat anti hair fall sih itu kaya dimuatkan akar rambut kalau ini buat melembapin sih supaya gak tau gara-gara cuaca kali ya jadinya rambut tuh jadi kering aneh gitu sekarang jam 11.30 sih besiung aja yuk gimana yuk aku pengennya beres jadi waktu baru sempet nge-vlog dan ngapa-ngapain tuh biasanya udah agak-agak siang ke forex udah tentu aja yuk aku mau hair mask tuuuu dari mana ibu? kenapa dibawa sendirian? ini cipi lah gele lah langsung minum eh mochi bisa kesitu teh gimana caranya btw kenapa bisa kesitu tuh bukan itu bukan mainan awas jatoh 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 nanti jatoh dibilangin udah turun turun sana turun ayo cantik turun malah duduk nih ah malah nyantai oke good girl jadi bagi kebanyakan orang indi gue tuh jadi ada 2 sih yang kuhadapin kalo misalnya ya tentang istilah kayak misalnya ya tau ada orang yang indi gue gitu yang pertama tuh pasti tendensinya tuh gak percaya misalnya gak percaya apa sih gitu kan gak percaya gitu tuh yang kedua itu tuh kayak kayak dia percaya nah dan yang percaya ini juga kebaliknya kedua orang yang misalnya dia percaya kita apa kayak oh ini orang ya bener indi gue terus malah jauh gitu yang pertama terus yang kedua dia percaya kalo kita indi gue terus malah jadi aneh gitu dikira tuh kita tuh kayak apa ya kayak dikira tuh kita tuh orang yang nginiin horor-horror gitu misteri dunia dan segala macem atau orang Indonesia kenapa ya demen banget yang horor-horror gitu kalo menurut orang itu mistis aku menganggepnya ya biasa-biasa aja misalnya jadi aku gak kayak nginiin kayak oh disitu kan ada hantunya terus aku bilang ya terus ada terus kenapa gitu misalnya aku selalu menganggap sesuatu yang berada di dimensi yang misalnya gak bisa dilihat oleh mata manusia kebanyakan itu itu ada tapi jadi bukan untuk di sesuatu yang kayak di iserem is takut atau gimana jadi kita tuh karena kita seperti itu kita tuh malah memberikan energi untuk sesuatu yang mengerikan itu malah terjadi mengerikan gitu jadi aku gak terlalu terganggu sih karena aku udah terlalu biasa gitu kan mungkin bagi orang yang misalnya baru mulai sensorinya pada saat remaja atau baru baru muncul pas lagi dewasa mungkin merasanya kayak sesuatu itu tuh kayak kayak mengganggu apa gitu sampai jadi kayak ya ahli-ahli tapi kalau aku sih jara-jara aku terlalu biasa dengan hal itu jadi bahwa aku tuh gak ada serangan sama sekali ya coba tanya bimbang universe ini tuh ya Tuhan apalah gitu sesuai dengan kepercayaan kalian lah kalian mau menyebut dunia ini tuh kayak gimana tapi universe ini tuh emang beyond our eyes gitu jadi dan aku pun sulit gitu menjelaskan ke orang kayak kadang gini-gini loh aku tuh gak bisa ngejelasin ke orang banyak informasi masuk gitu di kepala aku sampai aku tuh kayak bener-bener bengong diem dan aku tuh gak tahu apa yang mau ngomongin karena aku bingung mulai dari mana aku bingung pakai kata-kata apa bingung ngejelasinnya pakai apa kadang aku suka pakai metafora gitu ya menurut aku banyak punya orang punya kemampuan kayak aku cuma mereka gak terlalu apa ya mereka gak terlalu viral sih apalagi aku berani banget bikin maksudnya nyeretain ini di Youtube karena ya menurut aku ya ini bagian dari diri aku gitu dan ya bagian dari kehidupan aku dan vlog ini juga aku bikin ya buat itu gitu supaya aku bisa mengeringankan rasa depres aku karena kalau misalnya aku mendapatkan sesuatu gitu aku pengen share juga dari video ini gitu jadi gak aku simpan untuk diri aku sendiri gitu karena aku terlalu menyerap berbagai informasi mulai dari sensorik dan dari energi-energi yang berada di sekitarku gitu yang misalnya memang apa jauh di luar batas mata manusia menangkap itu misalnya aku ingin ngasih tau juga kok semua orang kalau kehidupan kita tuh bukan sebatas yang ada di tubuh fisik ini gitu makanya aku selalu mendasari penilaian ku tuh atas dunia ruh karena ya dunia ruh adalah diri kita yang sebenar-benarnya gitu aku beranikan diri buat bikin vlog juga buat share juga pada temen-temen kalau ya kehidupan kita gak sebatas ini makanya kenapa aku gak terlalu suka ya menimbulkan kayak terlalu religius atau apa saya menurutku agama cuma alat misalnya misalnya ya kita tidak sebatas itu dan misalnya Tuhan apapun kepercayaan kalian tentang satu zat yang maha besar itu itu tuh hanya sebagian kecil hanya seperti kayak kita ngelihat dari lubang kunci aja kita gak ngelihat keseluruhannya gitu dan kalau kalian tahu keseluruhannya wah gak tahu ya kok aku masih bisa hidup ya sama sekarang gitu gitu sih gede aku share situ dulu kalau ada yang mau nanya sih boleh silahkan komen misalnya kalau misalnya ada orang kayak nanya eh gimana sih tentang ini tentang ini aku lebih suka orang nanya langsung gitu nanti aku bikin videonya gitu misalnya kayak tentang apa misalnya ya aku sih akan menceritakannya sesuai dengan persepsi aku gitu dan memang persepsi aku tidak seperti persepsi manusia pada umumnya jadi ya ya kalau kalian merasa agak kayak apa ya merasa mengancam kepercayaan kalian menurut aku gak usah ditonton tapi kalau misalnya kalian kalau kalian kalau kalian punya pikiran yang lebih terbuka gitu ya silahkan aja gitu nanti aku akan ceritakan gitu karena biasanya sih kalau aku sendiri sih yang suka aku ceritain tuh pertama kali Bebop sih karena ya Bebop kan adalah bagian dari diri aku bener-bener bagian dari diri aku dia luar biasa makanya kalau kalian melihat aku bersama dengan dia tuh emang bener-bener kami tuh satu energi yang terpisah ya maskulin dan lucunya adalah wujud disininya malah terbalik dari energi dasarnya ya Bebop ya unik sih makanya aku juga bingung dunia ini luar biasa sih dunia di luar batas mata manusia tuh luar biasa jadi dan aku gak mau menilai itu tuh adalah sesuatu yang mistis yang menyeramkan enggak semuanya itu gak menyeramkan sih serius karena nanti kalau kalian mati juga kalian lihat beneran gitu kan gitu kan kalau manusia mati manusia ninggalin badannya semua ingetannya akan kembali lagi ya makasih sudah mendengar rocahanku hari ini ya ikuti terus sampai nanti malam biasanya sih masih berhenti sih gara-gara Bebop ya Bebop untungnya udah balik ke Bandung gara-gara kemarin habis pilkada terus nanti dia milih lagi gara-gara DKI ada putaran kedua kalau aku sudah beres sih it's nice ya dadah bagaimana perjalanan tadi? ini capek masuk angin gara-gara kemarin 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 Oh jadi dia pilihnya Agus Enggak sih Kan udahan Terpilih Kan emang iya Nanti suaranya Raja Meme Terpilih